Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Hari ini kita akan membuat resep yang di request oleh Kak Aisyah Terima kasih ya Kak sudah request resep kali ini Jadi kali ini kita akan sama-sama membuat selai coklat yang mudah, ekonomis dan juga belum pernah dijual di pasaran Dan ini dijamin sangat enak loh Yuk sekarang kita buat sama-sama Di sini aku gunakan 1 bungkus drink bank-bank dengan isian 30 gram seperti ini Tapi teman-teman boleh juga gunakan milo bubuk atau bisa juga kita gunakan coklatos ya Kemudian sekarang kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu Dan juga tambahkan sedikit garam Lalu akan kita ayak hingga semuanya tersampur rata Kemudian sekarang kita masukkan 1 bungkus susu kental manis Dengan rasa coklat dan dengan isian 40 gram seperti ini Lalu kita juga tambahkan 3 sendok makan gula pasir Setelah itu baru kita tuang 250 ml air putih Selanjutnya sekarang sudah bisa kita hidupkan api kompor Lalu akan kita masak menggunakan api yang sedang Sambil terus kita aduk hingga semuanya tercampur rata Dan setelah semuanya tercampur rata seperti ini Kita kecilkan api kompor Lalu akan kita masak selama 5 hingga 7 menit Sambil terus kita aduk menggunakan api yang kecil hingga mengental Setelah mengental seperti ini Sudah bisa kita matikan api kompor Baru kemudian kita masukkan 2 sendok makan mentega Dan akan kita aduk hingga semuanya tercampur rata Dan yang terakhir kita masukkan 1 sendok teh vanilla extract Lalu kita aduk kembali selama 1 menit Hingga semuanya benar-benar tercampur rata Setelah kita aduk selama 1 menit Sudah bisa kita angkat Lalu pindahkan ke dalam wadah Kemudian disini aku siapkan alas tatakan yang sudah mempunyai kaki seperti ini Lalu kita letakkan piringan tahan panas di atasnya Dan ini adalah keju cedar yang sudah kita parut Dan akan kita taburkan di atasnya seperti ini Selanjutnya Ini kita masukkan ke dalam teflon Lalu kita tutup dan kita panggang selama 1 jam menggunakan api yang kecil Hingga keju benar-benar mengering dan teksturnya jauh lebih crunchy Dan bagi teman-teman yang ingin menggunakan oven Ini bisa kita panggang dengan suhu 180 derajat celcius selama 25 menit Nah kemudian keju ini kita lepaskan menggunakan garpu Lalu akan kita hancurkan menjadi remahan kecil seperti ini Terima kasih telah menonton! Setelah itu ini akan kita masukkan ke dalam saus toklat yang sudah kita masak tadi Lalu sekarang kita aduk hingga semuanya tertampur rata Terima kasih telah menonton! Setelah itu jika tidak langsung kita gunakan Ini bisa kita simpan di dalam toklat sekedap udara Lalu kita masukkan ke dalam kulkas dan dapat bertahan selama 1 bulan Nah akhirnya saus toklat keju crunchy ala Joy Candy sudah jadi Saus toklat keju ini aku buat karena aku sangat suka dengan perpaduan dari rasa coklat dan juga rasa keju Dan ini dijamin sangat enak Jadi teman-teman harus coba di rumah ya Dan ini juga akan sangat cocok jika kita jadikan sebagai ide usaha Karena belum pernah ada yang jual saus toklat seperti ini di pasaran Jadi jika ada teman-teman yang kurang jelas Boleh tanyakan aku di kolom komentar di bawah Atau bisa juga DM aku di Instagram Terima kasih Sampai jumpa teman-teman Selamat menikmati